Pondok Pesantren Al-Ubaidah, salah satu pesantren klasik yang bekerja sama dengan LDI dalam mencetak jurudakwah. Pagi itu terlihat tergesa-gesa, matahari tanpa basa-basi menghangatkan wajah-wajah santri yang antusias menyambut hari santri yang jatuh pada 22 Oktober. Saat jarum jam menunjuk angka 8, para santri pun berkumpul. Habib Ubaidillah Al-Hasani, pengasuh Pondok Pesantren yang didirikan Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah itu bertindak sebagai peminah upacara. Ia membacakan pidato Menteri Agama Yakut Kolil Qomas. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya bantakan dalam suasana memperinyati hari santri tanggal 22 Oktober 2022. Upacara hari santri itu dibuji oleh aparat TNI Polri yang mengajari para santri tata cara upacara, baris berbaris, hingga menaikkan bendera. Upacara hari santri pagi itu hanya awal dari serangkaian kegiatan peringatan hari santri. Menurut Habib Ubaid, hari santri adalah harinya para santri. Menurutnya harus dirayakan dengan meriah. Selain upacara ada pula bazar, pentas seni, hingga jalan sehat. Kami dari Genurus Ketosono, untuk persiapan bazar kemandirian hari ini cukup singkat ya persiapannya, cuma sekitar seminggu, terus kita melakukan musyawaroh, kemudian menentukan menu jualannya apa, kemudian kita menentukan konsep penjualnya bagaimana, dan juga strategi pemasarannya. Persiapan panggung pentas seni sudah mulai sejak siang. Listrik yang mati seharian memang lumayan mengganggu persiapan pentas seni. Untungnya, cuaca musim hujan yang sejuk, mampu mengusir rasa gerah. Meskipun hujan rintik-rintik mulai turun, para santri tak surut berteduh. Acara yang dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Kanjuk itu, memang meriah. Malam itu kegembiraan dan keriangan membaur jadi satu. Para santri merasa terhibur setelah berhari-hari menjalani ujian kelulusan sebagai jurudakwah. Namun yang terpenting adalah kontribusi santri untuk masa depan Indonesia. Lalu setelah menjadi Mubaligot, bisa bertugas membantu para umat Islam untuk memperdalam ilmu agamanya. Serta setelah itu juga dapat bekerja secara profesional dan religius di manapun tempat kerja berada, yaitu dengan berakhlak tulkarimah. Harapan saya setelah menjadi santri dan juga lulus kuliah dari Mokomuter UGM, saya berharap saya bisa menjadi contoh yang baik dan juga dapat mengajarkan teman-teman saya semua, adik-adik saya, dan juga keluarga saya dalam memperbaiki hal agamanya dan juga ahlakul. Saya Junia Ellen dari kampus PENS ITS, jurusan elektronika. Jadi harapan saya ke depannya sebagai santri. Jadi kami santri itu memiliki beberapa program unggulan, yaitu memiliki ahlakul karimah, mandiri, dan juga fakih alim. Jadi tiga program ini akan menjadikan santri-santri Indonesia untuk lebih profesional dan religius. Profesional dalam bidang dunianya dan juga religius di bidang agamanya. Kemeriahan hari santri ditutup dengan jalan sehat yang dilakukan para santri di sekitar kota Kertosodol, Nganjuk, Jawa Timur. Ada harapan besar dari Habib Ubaidillah agar para santri yang nyantri di pondok-pondok pesantren yang bernaung di bawah LDI turut serta menjaga negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan mereka senantiasa menjaga keindahan negeri ini berupa kebinekaan suku, budaya, ras, dan agama. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillahi jazakumallahu khairoh telah menonton Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!